Saat ini, Mars adalah salah satu planet yang dipilih sebagai tempat yang akan dihuni manusia selanjutnya. NASA saat ini sedang menyiapkan misi ke planet Mars untuk melakukan beberapa riset uji coba tentang layak atau tidaknya planet itu untuk dihuni. Dan ternyata, mantan direktur NASA yaitu Scott Hubbard membuat pernyataan yang sangat mengejutkan tentang potensi adanya ancaman virus alien yang berasal dari planet Mars. Tapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena masih banyak lagi video fakta menarik lainnya yang bisa kalian temukan di channel ini. Dan seperti biasa, jangan lupa siapkan secangkir kopinya untuk menemani kalian yang menonton video ini. Belum lama ini, sebuah pernyataan datang dari mantan direktur NASA yang bernama Scott Hubbard yang membeberkan bahwa adanya kemungkinan virus alien yang datang dari planet Mars. Menurutnya, pakar dari NASA mengatakan planet Mars memiliki batuan yang berusia jutaan tahun di mana batuan itu dapat membentuk virus aktif yang dapat berkembang. Dan jika batuan itu sampai dibawa ke bumi, ada kemungkinannya virus yang berasal dari batu itu dapat mengkontaminasi bumi walaupun kemungkinannya agak kecil. Tapi mereka berjanji akan melakukan kuasepadaan penuh agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terutama untuk melindungi bumi. Dalam sebuah wawancara, mereka mengatakan bahwa akan adanya protokol untuk menjaga agar virus aktif di luar angkasa tidak terbawa ke bumi. Hal itu diperlukan sebagai kuasepadaan mereka untuk perlindungan bumi dan manusia. Mereka juga menyebut adanya sistem mekanisme yang harus menjalani pembersihan kimia dan sterilisasi panas. Untuk saat ini, NASA sedang mempersiapkan misi untuk peluncuran astronot ke planet Mars. Tapi sebelum meluncurkan para astronot ke planet itu, NASA akan meluncurkan rover Perseverance lebih dulu pada tahun 2021 mendatang. Kabarnya rover itu diluncurkan lebih dulu untuk membuka jalan agar manusia dapat mencapai planet tersebut, dan juga sekaligus untuk mencari tanda kehidupan mikroba masa lalu, mematakan iklim serta mengumpulkan berbagai macam sampel untuk membantu astronot untuk dapat mengijakan kaki di sana. Dari misi-misi inilah menurutnya yang menjadi potensi akan membawa virus alien dari Mars ke bumi. Untuk menghindari faktor ketidaksengajaan terbawanya kehidupan makhluk hidup di luar angkasa ke bumi, Scott Hubbard mengingatkan seluruh astronot untuk melakukan berbagai prosedur dalam menjalankan misi yang akan dilakukan. Salah satunya dengan memutus rantai kontak antar pesawat ruang angkasa dengan sampel batuan dari planet Mars, dengan menyegel dan pengelasan otonom, dan juga dia mengingatkan NASA supaya memanggang sampel batuan yang dibawa dari planet Mars dengan suhu yang sangat tinggi, karena dengan begitu akan memungkinkan membunuh mikroba dan virus yang menempel pada sampel batuan tersebut. Tapi menurutnya, sterilisasi panas saja tidak cukup untuk pembersihan, tetapi harus menggabungkan proses dengan melakukan pembersihan kimia. Dan mantan direktur NASA itu juga meyakini telah memperhitungkan segala resiko dari misi yang akan dilakukan oleh NASA, terutama tentang pencegahan secara detail agar virus itu tidak terbawa dan mengkontaminasi bumi kita. Dan semoga saja kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Video ini hanya untuk menambah informasi kalian, jadi selalu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Share ke teman-teman kalian jika suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video fakta menarik lainnya. Terima kasih dan salam secangkir fakta.